Masih pertama saudara warga Bekasi, Jawa Barat gempar dengan temuan jasad seorang bayi yang dibuang di dalam kantong plastik. Pelaku tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Sesuatu jasad bayi ini ditemukan di pinggir jalan Bintara 9, Bekasi, Jawa Barat. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi terbungkus dua kantong plastik hitam dan merah. Warga sekitar tahun keempat dengan adanya temuan itu. Polisi yang datang ke lokasi langsung berupaya membubarkan kerumunan warga dan mengevakuasi jasad bayi. Lokasi penemuan jasad bayi terletak tepat di depan gedung sebuah SMK. Dari rekaman CCTV, gedung sekolah terlihat jelas. Aksi pelaku saat membuang bayi di pinggir jalan. Dari hasil pantauan CCTV yang dilaporkan warga, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang wanita yang membuang bayi itu. Wanita ini adalah ibu kandung sang bayi. Kepada polisi, awalnya LA tak mengakui perbuatannya. Ia pun menyangkal bahwa jasad bayi yang ditemukan adalah darah dagingnya. Namun setelah dilakukan berdekatan dan pedalaman, pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kepada polisi yang menyebut, bayi itu dalam keadaan meninggal dunia saat dilahirkan. Bahkan ia melahirkan secara mandiri tanpa bantuan siapapun. Ia mengaku awalnya akan membawa jasad sang bayi pulang ke kampung halamannya. Di situ pada saat dia melahirkan juga, katanya dia melahirkan sendiri. Tidak ada bantuan dari siapapun. Bahkan saya sampai ngilu mendengarnya, dia memotong sendiri tali-arinya. Dan setelah keluar, dia menggendong itu memang tidak ada suara katanya. Karena memang kalau kita lihat si perempuan ini sudah mulai takut atau bagaimana, akhirnya itu langsung dimasukkan ke dalam, eh digulung dulu, dibungkus dulu dengan kain, dimasukkan ke dalam plastik, dibawa alasannya mau pulang kampung. Pelaku menggunakan jasa mobil rental saat membuang jasad bayi. Kepada polisi, sopir yang mengaku pelaku LA bersama tiga orang temannya memesan rental dari Garung. Pelaku minta diantar ke Cibarusa, kemudian menjemput adiknya di wilayah kandang. Sang sopir mengaku tidak mengetahui bongkusan yang dibawa pelaku adalah jasad bayi. Pelaku mengaku bongkusan itu berisi daging ayam yang ingin ia buang di tengah jalan. Saya jemput dia dari Limbangan ya, dari sentrator buat jemput adiknya yang dikandang. Dia naik dari mana itu? Dari Limbangan, Garut. Pasti, eh Garut. Nah, habis itu mau ke Tangerap, saya ngantar dulu yang ke Bintarap, yang ke Cibarusa. Cibarusa. Oh, berarti dia nggak sendiri itu ya? Nggak sendiri, ada kebongan lain. Ini Ciawi. Oh, gitu. Polisi terus mendalami kasus ini termasuk motif pelaku yang tegang mengguang darah dagingnya sendiri. Kompas TV Bekasi, Jawa Barat